Intro 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 Halo, gue Ali Nugraha Saksikan Karya-karya gue di Youtube channel Pebadi Di Nugraha Bisa juga di Spotify Bisa di manapun digital platform Sayangan kalian Dukung terus ya Intro Ayah Bawalah Senyum bersamamu Kami disini Selalu Mendoakanmu Eh, gimana nih? Kapan nih? Alhamdulillah baik Abis ngelain single ya? Itu kemarin Kemarin ya baru rilis single gue Solo project gue Menikam kata Lagi ada beberapa rencana sih Mau di Sequel kan ya Rilis itu Mungkin perlu Bulan sekali kan Kalau bisa Menikam kata singlenya Itu liriknya dalam banget tuh Itu ya lumayan dalam Karena emang Itu buat bokap kan tuh dikit Malaupun bokap Yang lagi Yang lagi di alta tuh Kan lagi Gila-gila tuh Nah bokap Meninggal karena itu Jadi udah itu gue bikin lagu tuh Ya bener-bener emang dari pulang Pulang dari kuburan Soman gue di rumah Udah gue bikin lagu Jadi emang bener-bener gue bingung di kamar kan gitu Anjir gue Mungkin Mungkin Lebih Secara lirik Lebih apa ya Lebih ngena ya Karena emang bener-bener lagi Fresh-freshnya itu Itu single perdana ketika gue solo Enggak itu single gue ke Pertama tuh ada Ada Kejar mimpi Ada Ada Fusi Buri sama ada Dental Jamals kan Ini keempat Single keempat gue Dimulai Tahun berapa lu Mulai solo Solo Mulai solo itu ya Lama kalo solo ya Tapi yang bener-bener Solo Esin Esin apa Punya Suatu karya gitu ya Mulai Tahun kemarin Terus single pertama gue tuh Kejar mimpi keluar Nah itu Berarti di tahun ini Mulai ngerilis Satu single Dikuarin Satu-satu ya Rencana sih satu-satu Rencananya Saat ini gue udah agak Dua tabungan Tapi Lagi produksi juga gitu Masih produksi terus lah Mudah-mudahan sih Tiap bulan Mau gue rilis gitu Kalo emang Kalo emang bisa ya Totalnya berapa lama Eh berapa lagu Dan berapa lama Jadi jedanya Satu-satu Pengen gue sih Pengen gue sih Ini total mau 10 lagu ya Mungkin sekitar 4-5 Ini kalo keempat nih 5-6 lah 5-6 Mungkin baru gue rilis album Tahun ini juga Tahun ini sih Harusnya Berarti album nih Total 10 Total 10 mungkin Berarti lu perdana ngeluarin Album Tahun ini Iya Sebagai soloist ya Sebagai soloist Gitaris 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 anak band loh kayaknya Hahaha Gue kaget tuh Gitaris anak band Ya anak band Ya speak up Ya kan Yang memang lawas lah Gimana perkembangannya Gue juga kurang tahu Ya mungkin Lu bisa lah Untuk Mengasih Memberitahukan lah Pergerakannya speak up Dan Bagaimana personilnya Ketika lu solo Hmm Kalau speak up sih Kebetulan Itu dia di masa pandemi ini Ya masih ada plus minus lah ya Plusnya mungkin dari band Kita jadi Lebih Apa Em Mikir Gimana acaranya Biar tetap survive Jadinya yaudah Kita akhirnya Produksi lagi nih speak up nih Sekarang udah Masuk ke lagu ketujuh Ya itu dia mungkin salah satu efek pandemi kali ya Jadi pada anak jadi pada mikir gimana Gak ngapa-ngapain Ini bikin lagu deh kita Gitu loh Akhirnya Speak up lagi jalan Berhubungannya Gue juga lagi Solo juga ngerjain Uyang juga sih kepala sih Buat solo juga Buat speak up juga Gimana sih Tapi anak-anak gapapa lu Solo Anak-anak sih gak masalah sih Karena emang dari dulu aku sering juga Emang main-main Sendiri-sendiri gitu Udah lama sih gue Sebenernya untuk solo ini Udah lama banget jis Pengennya Mulai dari si Apa Vokalistnya Noise for a name tuh Sama Lightwagon Nguarin solo Pertama kali mereka tuh kan Tahun Apa ya 2006 ya 2006 2007 Mereka ngulis album kan Solo mereka tuh Apa Duet Itu mulai Tergerak tuh gue Anjir kok Mereka bisa lu bikin gini Solo aja gitu Kenapa gak bisa gitu Akhirnya gue coba Baru-rupa kali kan coba-coba juga tuh Main-main-main Tapi emang belum Fokusin untuk bikin lagu gitu Baru cuman Ya capersong-capersong-capersong aja gue jadi Apa Solo Apa Bikin akustikan gitu Iya buat jadi nyembatan lo Ketika Ketika dibolehin sama anak-anak lo bikin satu lagu yang memang pribadi Gak Bukan gak dibolehin Bukan dibolehin sama gak dibolehin Emang gue ya Kalo gue mau jalan gue jalan aja Maksudnya Anak-anak sih ya Anak-anak sih Alang gue support terus sih Gak pernah yang Gak pernah yang Enggak sih gak mau nanya Cuman Yaudah yang nyanyi banyak Ada beberapa Fitri kolaborasi itu Berarti Speak Up ini Pergerakannya tahun ini ya Akan keluarin album juga Tahun ini keluarin album lagi sih Tapi mungkin kalau album gak kali ya Single sama kayak Mungkin Step by stepnya gitu ya Step by stepnya gitu kali ya Single 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 album gitu mungkin Oh Kayak sayang Gis Hari begini keluarin album Kayaknya Aduh Apa namanya Seharusnya satu-satu tuh bisa Orang bisa lebih fokus gitu Satu dengerin Ya mereka denger semua Satu lagi dengerin Kalau apa album tuh gitu Tuan satu Satu album jebret Udah Jadi konsisten melayarkan eksistensi ya Nah itu sih Itu juga sih Untuk ngakalin juga Kita kan udah pada Udah pada Udah pada sibuk kerja Sibuk anak segala macem Udahlah Nomor satu Kalau mau Kalau di Sosial media kan jadi enak Jalan naik terus gitu Iya jadi Jadi ada pergerakannya Walaupun ber lawas Ya kan Gak kemana-mana Betul Tetep kan itu kan Jadi salah satu barometer lah Betul Betul Tapi di ranah-ranah Genre Seperti lu ini Gimana sih Pergerakannya Gue gak tau sih Gue gak terlalu ngikutin juga ya Untuk Pergerakan Di Apa Di Khususin pangrok ya Iya Kalau yang sejauh Sejauh gue denger ya Kalau di Kalau di Sosial media kan emang lagi Oke lah ya maksudnya Ada Anarkut kan sekarang tuh Anarkut lagi jalan Lagi oke Terus Summerlin juga Bang Ju kan lagi jalan juga Kayaknya oke oke Ya udah lah Kalau yang musik Yang penting Kalau gue sih Berpikirnya Mau itu lagi turun Mau lagi nyongsep juga Kalau emang kita ada karya Guarin aja Konsisten ya Iya lah Gak buat apa Ngikutin pasar ya Mau pergerakan seperti yang berluar Bodo amat Tapi yang penting gue Tetep berkarya aja sih Berkarya melahirkan Karya-karya yang memang Jadi panutan lah Selanjutnya Ya mudah-mudahan bisa jadi panut Tapi kalau enggak Tidaknya gue tetep Menghasilkannya Yang bisa gue Secara pribadi gue tuh Yang bisa Jadi Kan Haciman gue pribadi juga kan Yang penting adalah Yang penting Yang namanya ngeband Yang mau ngeband aja Solo-nya label sendiri Sendiri Speak up? Sendiri juga Sendiri juga Benuk records juga sih Oh Beda rumah berarti Beda rumah Beda rumah Ya mungkin ada yang mau disampaikan Buat yang mau nonton Atau memang Belum tahu Speak up Belum tahu Alimugra Siapa sih Konteksnya seperti apa nih Apa sih yang mau sampein Yang mau sampein Yang mau sampein ya Apa Yang mau sampein ya Dengerin aja gitu Kalau mau tahu Tentang Apa Kalau misal tertarik ya Dengerin di Spotify Udah ada Di Youtube ada Kalau mau lebih jelas Lebih jauh lagi Siapa sih Alimi Coba cari-cari di Google Nanti keluar tuh ada speak up gitu Nah itu bisa didengerin lagi tuh Makasih begini Thank you ya Thank you Thank you Bye